Pulau, di dalam danau Aik Natonang, di dalam pulau Samosir, di dalam danau Toba, di dalam pulau Sumatera. Di Kanada juga ada pulau seperti ini. Pulau, di dalam danau, di dalam pulau, di dalam danau, di dalam pulau, di dalam danau Yad Kiet, di dalam benua Amerika. Dari kedua pulau rekursif tersebut, manakah yang berulang lebih banyak menurut kalian?